Pemirsa kapal Neon Moon 2 bantuan The Ocean Cleanup dan Coldplay mulai diuji coba di airan Sungai Cisadane Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Inilah Neon Moon 2, kapal penyedot sampah bantuan dari The Ocean Cleanup dan Group Band asal Inggris Coldplay yang masih dalam tahap uji coba di Sungai Cisadane Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Kapal berjenis Interceptor diperuntukkan sebagai pembersih atau penyedot sampah dari hulu ke hilir di aliran sungai. Sayangnya, sampah yang berada di aliran Sungai Cisadane bukan saja sampah plastik dan rumah tangga, namun banyak ranting-ranting kayu dan bambu sehingga menyulitkan proses penyedotan akibat terhalang. Kapal Coldplay memiliki 6 bag penampungan sampah di dalamnya yang berkapasitas menampung 6 ton sampah perharinya yang bisa meminimalisir sampah plastik yang mengalir dari wilayah Bogor, Jawa Barat, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Saat ini kapal Coldplay tengah diuji coba dan rencananya akan dioperasikan pada awal tahun atau Januari tahun 2024 mendatang. Nantinya sampah yang masuk ke dalam kapal langsung secara otomatis dipilah oleh mesin, lalu masuk ke dalam 6 bag penampung sampah. Setelah mencapai 800 kg per kotak, baru dilakukan penarikan dengan bot, kemudian diolah di bank sampah non-organik dan organik. Nantinya untuk yang organik bisa dijadikan pupuk atau magot, sementara yang non-organik bisa dijual atau diolah dengan mesin holding untuk dijadikan bat tako. Dari Tangerang, Banten, Rusdim Muslim, TV One mengabarkan.